saya akan kasih resepnya clear metallic ini atau glue clear nya sama seperti kemarin yang masih penasaran buka aja cara meramu clear atau glue rumusnya 414 eh 616 maaf 616 6 clear satu pengering enam benar nah setelah kita campur clear nya tambahkan ini pelangi red atau mutiara merah atau siralik merah bisa juga kalau ada siralik lebih bagus siralik belum saya enggak ada siralik saya kasih pelangi red atau mutiara merah caranya begini sisa dari pelangi red ini yang bagian bawah kita aduk dulu kita ambil bagian yang kerasnya ya kan nah mesti ngumpul di pipet kayak gini kemudian campurkan ini ke clear campurkan ini ke clear sedikit aja ya perkirakan aja jangan terlalu banyak-banyak kalau terlalu banyak-banyak biasanya kalau terlalu banyak mutiara nya ini clear nya lambat kering dan enggak mau keras jadi sedikit aja ini setelah itu kemudian kita kocok kocok diamkan paling tidak lima menit kemudian siap kita clearkan ini saya campurkan di sini ini bidang ini catnya hitam biasa hitam metalik ini hitam solid biasa coba kita panaskan sebentar ini hitam biasa tapi belum saya clear saya akan tembak clear dengan yang sudah kita ramu tadi kita clear caranya yang clear sama tapi saya sarankan di sini sedikit info bagi kawan-kawan untuk yang dicampur siralik ini atau mutiara ini usahakan disemprotan pertama aja kalau sempurkan keduanya murni nggak usah dicampuri untuk menghindari supaya clear mau benar-benar keras kalau terlalu banyak di siralik susah kerasnya ini lapis pertama dulu kita diamkan 10 menit berikutnya lapis keduanya nggak usah dicampur siralik coba kita akan kita panaskan supaya kelihatan nah gini hasilnya ini masih lapis pertama kelihatan tuh siraliknya jadi merah hitam metalik metalik merah gini mungkin banyak sudah yang enggak tahu cuman kemarin ada yang kita tanya juga Mas kalau dicampur clear gimana bisa kok nggak masalah jadinya lumayan praktekkan aja sop bagus ini kalau bahan ini bahan cat ini sama bahannya bahannya mutiara merah Oplosannya nanti saya upload ya ini kalau mau buat sendiri bahannya mutiara merah tambah candy tone vivid violet punya Acros sama candy tone merah tambah ungu sedikit hasilnya seperti ini mirip originalnya Mio Vino mungkin kawan-kawan yang kesusahan cari catnya bisa cara ngeplosnya sendiri bisa ngeplos sendiri ini caranya ini ini kemarin ini bekas cekuan saya yang ini bekas cekuan lecet tapi saya bagi sekian dari saya coba airbrush sampai ketemu dengan tips-tips seputar airbrush selanjutnya trik selanjutnya insyaallah akan segera saya upload tutorial tutorial cara menggambar grafis seperti ini ikuti terus tutorial saya channel airbrush sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya terimakasih yang telah subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai ketemu Terima kasih telah menonton!